Pasien 010 atas nama Tuhan Iyi, usia 45 tahun dengan alamat wilayah kerja Puskesmas Mayowa. Pasien 011 dan 012 atas nama Nyonya M, 42 tahun dan anak Rido, 5 tahun, wilayah kerja Puskesmas Wasan. Pasien 010 atas nama Tuhan Iyi, usia 45 tahun dengan alamat wilayah kerja Puskesmas Mayowa. Pasien 011 bersama dengan seluruh jajarannya, ya, para perawat, adik-adik sekalian. Jadi kami ingin menginformasikan kepada masyarakat Kabupaten Paso, kita patut berbahagia, kita patut bersyukur. Kehadirat Allah SWT, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Kuasa, Karena pada hari ini, hari Senin, tanggal 8 Juni 2020, kita diberikan anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Hari Sabtu atau Minggu kemarin ada satu pasien yang sudah keluar, dan Alhamdulillah pada hari ini bertambah lagi tiga pasien yang dinyatakan sudah sembuh oleh Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Yang pertama itu pasien atas nama ada satu ibu, ya, inisial ibu M, ya, ibu M. Jadi beliau Alhamdulillah sudah sembuh, dan juga Bapak Inisial I, ya, dari, mana Pak, dari? Desa Bangun Jaya. Dari Bangun Jaya, Desa Bangun Jaya sudah dinyatakan juga sembuh. Dan ini ada, kita punya adik yang ganteng, namanya siapa adik? Rido, ya. Waduh, Rido. Sudah sembuh, jadi ada tiga pasien, hari ini sudah dinyatakan sembuh, dan sudah bisa bertemu dengan keluarganya. Ini patut kita syukuri, dan dari jumlah lima kemarin, ya, pada saat kita konferensi pers, itu sudah empat pasien yang sudah kembali, akan kembali ke rumahnya masing-masing, tinggal satu. Tinggal satu yang saat ini lagi kita akan membawa hasil swab-nya. Mudah-mudahan, mudah-mudahan di Rumah Sakit Umum Daerah Poso ini, termasuk juga di Rumah Sakit Darurat, yang ada di Hotel Wisata, itu semuanya akan kembali sembuh. Untuk itu, saya selalu mengingatkan, kami dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Poso, ingin mengingatkan terus kepada masyarakat. Mari kita disiplin, kuncinya disiplin, kemudian lakukan protokol kesehatan dengan baik, ya. Kalau kita bisa disiplin, melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar, Insya Allah, walaupun kita terapkan yang namanya hidup baru, ya, new normal, ya. Kalau kita tidak lakukan disiplin dan menerapkan yang namanya protokol kesehatan, kita nantinya akan berdampak. Bisa kita lihat, ya, kemarin beberapa waktu, kemarin, ya, berita di media, di Ibu Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu, ya, ada berapa, 16, ya, 16 saudara kita, teman-teman kita yang terkena, terinfeksi oleh COVID-19. Ini disebabkan kemungkinan, karena tidak disiplin, karena tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Karena yang paling berpengaruh dalam hal terjangkitnya seseorang itu, adanya OTG, orang tanpa gejala. Untuk itu, harapan kita sekalian, mari, ya, kita menerapkan perilaku yang sehat, ya. Kemudian juga yang kedua, kita patut juga bersyukur bahwa rumah sakit darurat Poso, yang ada di hotel wisata, itu mampu juga melaksanakan tugasnya. Setelah ada saudara-saudara kita yang direpit, ya, tes secara cepat dan dinyatakan positif, itu kita langsung memilah. Memilah, membawa ke rumah sakit darurat untuk dilaksanakan karantina, ya, karantina mandiri di sana. Walaupun beberapa waktu yang lalu, banyak juga ada masyarakat yang menolak tentang keberadaan rumah sakit darurat, hotel wisata, tetapi siapapun itu yang menolak maupun yang tidak menolak apabila terinfeksi, kami dengan tulus, ya, dengan tulus dan ikhlas akan merawat, akan membantu, agar pasien tersebut bisa segera sembuh dan bisa kembali ke masyarakat. Untuk pasien-pasien yang termasuk dalam status OTG ataupun status ODP, akan dilakukan swab diagnostik yang pertama dan kedua. Jumlah total yang akan kita lakukan swab pada pagi hari ini berjumlah 31 orang. Kemudian, untuk status PDP dari jumlah, dari total jumlah 13 orang, 12 dinyatakan sembuh dan saat ini jumlah saat ini adalah 0 atau 0. Kemudian, untuk status terkonfirmasi positif dari 12 orang. Jumlah total yang sudah sembuh dinyatakan sembuh 11 orang atau 91,7 persen dengan case fatality rate 0 persen. Artinya, sepanjang perawatan pasien terkonfirmasi positif di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, belum ada yang dinyatakan meninggal. Untuk kasus terkonfirmasi positif saat ini di Rumah Sakit Umum Daerah Poso, tinggal satu orang yang dirawat. Jadi, sudah terjadi penurunan jumlah dari jumlah sebelumnya, penurunan jumlah tiga orang dari jumlah sebelumnya. Dengan rincian, yang pertama, pasien 010 atas nama Tuhan Iyi, usia 45 tahun dengan alamat wilayah kerja Puskesmas Pemayowa. Yang kedua dan ketiga, pasien 011 dan 012 atas nama Nyonya M, 42 tahun, dan anak Rido, 5 tahun, wilayah kerja Puskesmas Wasa. Pada pagi hari ini, kami tim Kugus COVID Kabupaten Poso, Senin 8 Juni 2020, menyatakan bahwa ketiga pasien yang saya sebutkan tadi, kami nyatakan sembuh dari COVID. Saya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kesembuhan yang memberikan kepada saya dan anak saya. Kemudian kepada Pemda Poso, Bapak Bupati Poso, terima kasih sebanyak-banyaknya atas fasilitasnya, sehingga kami bisa sembuh. Kemudian kepada Direktur Rumah Sakit Umum Poso, terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan kepada kami, saya dan anak saya, pelayanannya sangat baik. Kemudian para medis, para dokter, dan tim perawat, good job karena sudah melaksanakan perannya dengan sebaik mungkin. Kemudian kepada para perawat, terima kasih banyak atas pelayanannya kepada saya dan anak saya, Rido. Tetap semangat, lanjutkan perjuangan. Kemudian saya hanya bisa mengucapkan, saya tidak bisa membalas apa-apa, semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal dengan ganjaran yang berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini saya masih bisa dikasih kesempatan untuk berbicara di Rumah Sakit Poso ini. Yang saya hormati mungkin Pak Bupati, terima kasih banyak atas dukungannya, bantuannya dan segala-galanya lah. Dan teristimewa juga untuk Pak Direktur Rumah Sakit Poso, terima kasih banyak atas bantuannya. Pak Kepala Desa Bangun Jaya yang siap untuk datang menjemput saya. Dan seluruh perawat-perawat atau dokter-dokter yang mendampingi saya selama ada di sini, mudah-mudahan setia untuk mendampingi semua teman-teman yang ada di sini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada seluruh perawat, dokter, dan seluruh instansi yang ada di Kabupaten Poso ini yang ikut membantu COVID-19 ini. Cukup penting barangkali itu saya salam. Oke, surat keterangan sehat, ya. Ya, ini ada surat keterangannya. Ada surat. Da-da! 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 Terima kasih.